Halo guys, selamat datang kembali ke channel saya Masih di channel yang sama youtube.com Oke, sekarang gue bareng salah satu gitaris X, bandnya udah terkena Di pecat ya? Gue yang mecat sih Ya gue bareng sama Haji Nahlaga Oke, kita ada dimana gak? Di salah satu tempat nabuburin yang ada di Cerbon Yes Sesuai dengan bahasan kita sih Ya, kali ini kita bakal bikin video mengenai beberapa tempat nabuburin Yang jadi destinasi yang buat nabuburin lah Ya, yang recommended juga kan Oke, pokoknya ikutin terus video ini sampai dengan selesai Kalau kalian pengen tau tempat mana aja yang Orang-orang jadiin tujuan untuk nabuburin Kita mulai dari yang pertama Yang pertama mungkin lo kan udah lama nih main di Cerbon ya Atau tinggal di Cerbon Dan sekarang lo kuliah di Jakarta ya? Ya Nah, kira-kira tempat mana yang pertama kita bahas dulu nih? Pusat kota aja dulu deh Pusat kodinar kayaknya Alun-Alun Yes, Alun-Alun kota Cerbon ya? Ya, di jalan Siliwangu Siliwangu Alun-Alun ini apa gak? Karena berdepanan sama masjid Ya, berdekatan dengan masjid ya? Berdekatan dengan masjid ya? Jadi misalkan kalian pengen nabuburin dan buka puasa disana kan gampang ya? Buat soal-alun Rekomen banget Ada alasan lucu nih Ya apa nih? Soalnya Atakwa tuh nyediain takjil gratis Betul sekali Kayaknya pas lo ngambil putih kayaknya ngambil tajil juga ya? Takjil juga Di lingkungan Atakwa juga banyak yang jualan juga gak? Banyak Ya, dari mulai minuman, makanan kecil Kemarin gue beli cimo Wah iya, cimo Murah kan ya? 5 ribu 5 ribu ya? Padahal gue beli 3 ribu juga boleh Gue aja sombong beli 3 ribu Tempat desinasi ngambuburin yang selanjutnya itu ada Taman Sumber Taman Sumber itu terletak di Kabupaten Cerbon Kabupaten Cerbon Disana itu ada beberapa mainan ya Ada yang kayak mobil-mobilan gitu gak? Terus ada kuda juga gak? Dan aneka bermain lainnya Dan juga disana juga yang pastinya ada tukang jualan juga Pasti Biasanya dipakai untuk nongkrong-nongkrong klub motor sih Ya, gitu juga Karena parkiran yang luas juga kan Untuk orang-orang yang suka view pemandangan bagus ya Disana juga bisa foto-foto gitu Benar Menurut ya Yaitu ada tempat Gak jauh sih dari situ Gak jauh dari Taman Sumber juga Dan letaknya itu masih ada di Kabupaten Cerbon Kabupaten Cerbon Ranggajati Ranggajati ini terkenal dengan Taman Ranggajatinya Dan ada Stadion Ranggajatinya juga Bener ya? Bener Nah disana kita bisa sama juga Kita bisa bawa teman bisa Sama pacar bisa Pacarnya teman bisa Ya kan? Nah disana itu banyak view-viewnya juga gak kalah keren sama Taman Sumber Ya Ranggajati biasa digunakan buat tempat nongkrong-nongkrong Baik di bagian pelatarannya ataupun di bagian kursi-kursinya Disana itu banyak aneka bunga juga gak? Selanjutnya kita balik lagi nih ke kota lagi ya Itu ada salah satu pantai Namanya itu Pantai Kejauanan Pernah denger kan ya? Pernah Pernah pasti Nah Pantai Kejauanan ini terletak di pesisir atau di pinggir dari Kirbon Letaknya berdekatan dengan jalur Pantura sih Bener Tempatnya itu di Jalan Piosudarso Nah dan ini rekomen banget lah buat orang-orang yang suka melihat matahari terbenam Nah bener Di sana itu view-nya wah luar biasa banget Mau misalkan kalian pengen tulis-tulis nama mantan di pasir juga bisa Terus ke bawah ombak gitu Nah disana view-nya banyak Kita disana bisa main air ataupun disana juga banyak pedagang-pedagang seperti itu Selalu Selalu pasti di tempat-tempat yang kita rekomenin itu pasti ada pedagang makanan Jangan takut untuk gak bisa buka Tapi misalkan kalian pengen ngirit kalian bisa bawa makanan dari rumah guys Misalkan nasi-nasi bungkus Iya gak? Iya bener Nah Git, kalau tadi ada pantai sekarang ada danau nih Git Wah dimana itu? Kabupaten sih sebenernya Kabupaten ya? Setupatok, lu pernah denger gak? Oh iya iya yang ada di daerah mundu itu kayaknya Yang sebenernya ada Mas gak gak? Di belakang gak? Setupatok yang gue tau itu Satu bendungan ataupun danau ya Yang terletak di Kabupaten Cirebon Tempatnya di Kecamatan Mumbu Ini sebenernya ikon banget Cirebon sih Iya bener Karena temen-temen gue yang di Jakarta itu taunya Ya setupatok Yang lu tau apa sih setupatok? Sebenernya tempat yang paling enak sih Karena Satu anginnya itu Iya bener Semliwir beneran Soalnya kita kan posisi di bagian atas kan ya Di bagian atas jadi Angin itu Wah kurat banget Jadi kalo kesana jangan lupa bawa jaket guys Takut masuk angin kan? Jangan lupa bawa bacar temen sih Wah Yang selanjutnya tempat destinasi ada lagi nih gak? Ya apa gitu kira-kira itu Stadion Bima Oh iya bener-bener Nah Stadion Bima ini merupakan destinasi untuk Nabugurin Nabugurin Ya Di-di-di-di-di Kemarin kan gue udah ajak lu tuh Iya Ya apa yang lu lihat? Kita bisa ngelakuin banyak di kita sih Kayak kita nonton freestyle motor Atau juga bahkan kita bisa langsung turun untuk Main skateboard atau apa kalo kita bisa Ya jadi situ Berbagai komunitas Sembul di situ semua ya Iya bener Nah disitu juga Gak kalah ramenya tuh Kira-kira salah satu saran olahraga sih Iya betul Di-di-di-di-di Tempatnya itu Trastak di dekat patung Bima Bener gak? Bener Nah kita kalo misalkan kesana Jangan sampai datang sebelum maghrib nih Soalnya kalo di Bima itu Setanam udah pada buar kan? Iya Iya Nah disanya juga ada warung nih Maghrib sih sedikit Apa nih? Karena kita dapet hiburan dari binatang sebenernya Wah dimana tuh? Di Kajaka Monyet Oh iya iya Itu kalo jam-jam setelah astar lah Sampai menjelang maghrib Itu rame banget Orang-orang mencari hiburan Jadi sebenernya kita kesana itu cuma ngeliatin Monyet yang lagi makan Monyet yang gak puasa sih sebenernya Oh iya jangan salah Disana monyet-monyetnya itu keramat semua loh Yang terakhir nih Apa nih? Ini di tempat yang Dimana sih ini? Jadi kita ada di Bazar Beduk 2017 Citralen Citralen Cirebo Keren Jadi ini salah satu tempat destinasi buat ngabuburit juga nih guys Iya gak? Selain dari tempatnya yang cozy buat nongkrong-nongkrong asik ya kan Buat ngopi-ngopi santai gitu Banyak stand-stand makanan ya Jadi jangan takut gak bisa makan sih Jadi misalkan kalian pengen ngabuburit disini dan apa ya Pengen berbuka disini juga Ini tempat bukber yang rekomen banget sih sebenernya Kita juga dari tadi sore dan sampai dengan sekarang malam itu kita buka disini Ini rekomen juga buat temen-temen yang sebenernya ada di pusat kota Sebenernya ini gak terlalu pusat sih ya gitu Kalau dibilang pusat sih ya Ini tempatnya ada di Perumnas Dari buka itu jam berapa? Jam Kameran Eh buka Jam 4 ya Oke kalian bisa nikmatin suasana yang nyaman ini dari mulai jam 4 sampai dengan kurang lebih jam 11 malam Dan disini juga nyedihan live musik Jadi kalian gak akan jenuh lah disini Dan acaranya itu berganti-ganti Misalkan hari ini itu misalkan live musik Selanjutnya hari berikutnya itu ada sulap Dan selanjutnya Selalu ada hiburan lah Yes bener jadi gak sepi kayak hati Oke itu beberapa destinasi yang sudah kita amati dan Dan memang jadi ikonik lah di Cirebon Ya bener jadi misalkan temen-temen yang pengen ngabuburit di kota Cirebon Ataupun temen-temen Cirebon yang belum tau yang namanya destinasi ngabuburit apa aja sih Kalian bisa coba tuh tempat-tempat itu Keren Oke tempat destinasi yang terakhir yang kita bakal bahas yaitu Kita ngabuburit di masjid Wah bener tuh Gokil Kebanyakan orang itu ngabuburit di tempat-tempat yang apa ya Yang kebanyakan orang datang ya Sedangkan kita lupakan yang namanya masjid itu sendiri Sebenernya kalau kita ngabuburit di masjid itu banyak kelebihannya Yang pertama kita meramaikan masjid itu sendiri Yang kedua kita pastikan apa ya Seengganya kita baca ayat suci Terus juga dapat tajil gratis Nah itu yang paling yang nomor 3 Yang bener sikit banget sih Oke pokoknya gitu aja Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai Oke terima kasih Haji Unda Laga Sang gitaris yang dikeluarkan dari BNM sudah terkenal Oh iya Oke terima kasih juga buat temen kita Taiyo yang sudah memegang kamera ini Dari mulai tadi sore sampai dengan sekarang Jam 11 malam Gokil Oke pokoknya gitu aja Stay do it with us and salam Idiot